Assalamualaikum Wr Wb 11 Dan nanti di pertemuan terakhir kita akan ada quiz Jadi pertemuan terakhir kemungkinan kita cuma foto-foto Quiznya nanti akan serentak Jadi karena quiznya nanti model online gitu Pakai Google Form Biar langsung keluar nilainya Dan nanti akan serentak dari kelas 304 sampai 308 Oke Silahkan kalau ada yang mau bertanya Nggak harus materinya Oke Sebelum mulai UASnya nanti Apa namanya Essay 10 soal tambah 1 studi kasus Materinya itu dari bab setelah UTS Sampai bab 10 Bab 11 ini cuma keluar di satu soal Di soal ke 10 itu pun teori aja Jadi bab 11 ini nggak ada hitungannya Cuma teori aja dikit gitu ya Waktunya 90 menit Jadi tolong dipersiapkan baik-baik Silahkan kita mulai sesi tanya jawab Bagi yang mau bertanya saya persilahkan Saya mau bertanya Pak Di slide 3 Yang pernyataan Bonds become non-random at maturity itu Pak Itu disebabkan gara-gara Fixed income yang Dari bunga rutin compound bond Atau dari Zero compound bond Yang memberikan bunga Sama pokoknya sekaligus di maturity itu Pak Atau gimana Pak Terima kasih Pak Oke Kita bicara bond pricing ya B N kecil koma N besar Ini berarti kita bicara Price of bond Atau value of bond Ingat ya Price sama value ini Bisa sama bisa beda Tapi harusnya sama Ketika kita bicara 0 N kecil Terus ada N besar disini Maka Add maturity Add maturity disini Kalau kalian punya obligasi Terus kalian kekepin Dan udah maturity Kalian tinggal 5 nilai parnya Berapa nilai bond itu Ya kan sama dengan nilai parnya Non-random dan probability-nya akan 1 Ya itu sebabnya disini Kalau kalian perhatikan Nah kalau kalian perhatikan disini Ini probability-nya 1 Ini kan bond-nya 3 semua nih 3, 3, 3 Berarti ini kan add maturity Probability-nya 1 Kenapa penting Kita ngitung probability kan kita ngitung Expected value Expected value dari suatu bond Berarti kalau faktor pengalinya 1 Maka Present value-nya akan sama dengan future value Tapi kita tahu present value-nya ini di periode ketiga Jadi kalau kita ada Term 0, 1, 2, 3 Nah disini present value Periode ketiga itu akan sama dengan future value-nya Atau nilai part value-nya Karena sama Maka pengalinya adalah Satu faktor pengalinya Sampai sini Pak Md Silahkan yang lain Terima kasih Pak Kalau bisa kita jangan sampai Ini ya Jangan sampai 100 menit Kalau memang tidak dapat pertanyaan Kita bisa selesai lebih cepat Kalau memang kalian sudah jelas ya Suhur sekitar jam 12.06 Ayo silahkan Saya lupa Izin pun tanya Itu yang di sisi kiri itu Pak Itu 0,95 ada di mana Pak? Yang mana? Yang 6, Oh 0,95 Ya itu 0,9 persen ini Oh iya ya kok beda K33 berarti harusnya B33 Dibagi B23 Sebentar Kok sudah 5 kan ya 27 persen itu Adalah ini Dibagi ini Ini dibagi ini Berarti kalau Ini K33 Tidak tahu ya Jawabannya gak tahu Jawaban benernya gak tahu Jadi ini jawaban tebak-tebakan ya Kalau Menurut saya ya Menurut saya Jadi begini Kalau kalian Sum up Jadi kalau Apa bedanya Sisi kiri sama Sisi kanan Sisi kiri itu kan Bicara Return Sisi kanan Bicara Value Faktor pengali Jadi harusnya Angka di sini Itu akan sama dengan Angka di sini Kenapa Brown price Satunya satu Karena ini belum Dikalikan nilai parnya Kalau Kalikan nilai parnya Misalnya sejuta Berarti jadi Sejuta kali satu Berarti ini 95 kali Satu juta Atau 950 ribu Jadi ini Belum dikali Par Ini masih Kita sebut Namanya PVIF Present value Interest factor Oke Jadi Yang kiri Itu adalah Hasil perhitungan Yang kanan Ini adalah Konsep Secara konseptual Secara konseptual Seharusnya Nilai bond Di akhir itu Akan sama dengan Pricenya Walaupun pada Kenyataannya Inactual Value-nya Bisa jadi Tidak sama Tapi Ini akan mirip-mirip Ini akan mendekati Ini harusnya Tandanya begini Akan mendekati Nah Di sini Kenapa Bisa Berbeda Karena kita Mengelakukan Evaluasinya begini Kalau di sini kan Kalau 0,27 Ini kan jelas ya Kita menghitungnya Gampang Tapi kalau K33 ini kan Sebenarnya K dari 23 ke 33 ini Masih ada Beberapa cabang Benar gak Ya kan 23 ke 33 kan Berarti ini jadi Satu semua nih Sebenarnya Ya Jadi satu semua Dia akan Mengerucut Jadi satu Kalau dihitung LON-nya Coba kamu hitung LON Satu Dibagi 99,05 Ya Gak percaya Buka kalkulator Satu Dibagi 0,99 0,05 Terus kita Lakukan LON Nah Kayak gini Sama gak Hasilnya Paham Sampai situ Ya Pak Itu sebabnya Kenapa Di sini Tandanya begini Approximate Dia akan Mendekati Ya Mendekati apa Mendekati satu Di sini Kalau di akhir Ya Paham ya Sampai sini Di calang itunya Maaf saya Ini ya Saya matiin layar ya Saya belum sarapan pagi Saya mau sambil Sarapan dikit Iya Pak Silahkan Kalau masih ada yang mau tanya Izin bertanya Pak Silahkan Untuk UAS BESO itu Kalau boleh tahu Materi Hitungan yang keluar Itu dari beberapa Apa saja ya Pak Rahasia Baik Pak Terima kasih Oke Nyalain silahkan Dari babnya itu Dari bab setelah UTS Sampai bab 10 Jadi enggak Kalian gak perlu baca Dari bab 1 Sebenarnya Untuk ujian Cukup setelah UTS Materi setelah UTS Kalau saya makan Kedengeran enggak Suaranya Kayak mukbang Kerkerkerkerk Gitu enggak Ini lagi makan Kedengeran enggak Suara piringnya Suara piringnya aja Pak Suara piringnya aja Super Saya sambil makan Silahkan Saya mau bertanya Pak Yang di slide 12 Slide berapa? Slide 12 Pak 12 Oke Gimana Itu fungsinya Kenapa Cuma Sampai F 0, N Kurang 1 Pak Enggak sampai 0, N Ya kan Ininya dihitung Yang ini dihitung Kan itunya dihitung Karena kalau F 0, N Ya itu Sudah bukan Power Threat Ya kan Itu kayak kamu ngitung Satu Apa Misalnya ini pakai jempol nih 1, 2, 3 Atau 0, 1, 2 Kan sama Mawar Jumlahnya sama Sama dengan Sama ya Sama ya Sama Pak Terima kasih Pak Pak mau bertanya Di slide 23 Kan itu Bapak Di video Ada menjelaskan Kalau Sistem swaps itu Awalnya itu KPR Dari bank syariah Ke bank konvensional Itu lebih murah Terus itu berlaku Enggak Pak Untuk suku Dan obligasi Konvensional Berlaku Harusnya berlaku Eh Sukuk dan obligasi Konvensional Harusnya enggak ya Harusnya enggak Karena Bisa saja Obligasi konvensional itu Tidak syariah Ini dari sisi penerbit ya Kalau dari sisi investor sih Boleh-boleh aja Kita mau beli Apa Misalnya kita jualan beras Terus besoknya kita jual Minuman keras Besoknya kita beli lagi Kuruma Besoknya kita beli lagi Narkoba Kan suka-suka kita Investor Tapi kalau dari sudut pandang Isuar Penderbit Enggak bisa Enggak boleh Karena kepentok sama Prinsip syariah Yang diatur oleh Dewan syariah Oke Baik Pak Terima kasih Pak 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 izin bertanya Pak Ya Menyambung pertanyaan Yang sebelumnya Pak Nah itu emang Untuk sukuk itu sendiri Metodenya itu Metode perhitungannya Gimana Pak Buat ngebedain Antara konvensional Sama syariahnya Metode menghitung apa Menghitung apa Yang mau kamu hitung apa Ya apa Yang mau kamu hitung apanya Return Kalau ngitung return Kalau return sama Ngitungnya antara Percentage of chain Atau log Log return Ya Gak ada bedanya Oh sama Ya udah deh Pak Terima kasih Pak Apa mau saya jelasin ini Sukuk syariah Prinsipnya seperti apa Oh iya deh Pak Boleh Pak Halaman berapa ya Halaman 96 Nah ini dia nih Kalian bisa ngeliat layar saya disini Bisa Pak Jadi ini ada beberapa perbedaan Perbedaan antara Surat utang negara Sama Sukuk Nah sukuk itu artinya Surat utang negara syariah Atau SBSN Surat berharga Syariah negara Suku atau SBSN Apa yang membedakan sukuk Dengan ini Nah yang pertama Underline asetnya itu Harus real Harus aset real Jadi gak boleh Underline asetnya adalah Option gitu Itu gak boleh Jadi underline Kan kalau Derivative itu bisa Derivative itu kan harus punya Underline aset Nah underline asetnya itu kan Kalau Derivative dari A A diderivativkan Ke B B beda ke C Artinya kan Ketika C dia Underline asetnya adalah B Dimana B ini ada derivatif Jadi underlying asetnya itu Gak boleh derivatif Underline asetnya itu harus Physical asset Aset fisik Ya Sama seperti kalian Kalau berdagang di Islam Kalau kalian dropshipping Kayak di Bukalapak gitu ya Nah itu haram Hukumnya Gak boleh dropshipping ya Jadi kalau kalian mau Usaha dropshipping gitu Ya kita harus beli Kita harus punya modal Jadi kita beli Dari supplier Nanti kita kirim Kita beli dengan uang sendiri Nah itu Dropshippingnya Hilang Pasalnya disitu Atau Opsi kedua Kita melakukan perjanjian Jadi gak boleh ya Dropshipping Jadi underlying asetnya Derivative itu gak boleh Padahal di Suratutan negara biasa Boleh Ya Kemudian Fatwa opinia syariah Ini harus Ini harus keluar Fatwa halal dari DSN Dewan Syariah Nasional Jadi mirip kayak Makanan Kalau buat dapet label halal Kan harus Apa Sertifikasi dulu gitu ya Nah sama Sukuk SBC ini sebelum Diterbitkan harus Mendapat fatwa Halal dari DSN Dewan Syariah Nasional Penggunaan dananya Tentu untuk suku negara ini Hanya untuk Tujuan-tujuan yang baik Ya Misalnya Untuk Apa namanya Biasanya membangun Jembatan Membangun jalan tol Dan lain-lain Seperti itu Dasar hukumnya jelas Dia berbeda sendiri Ya Imbalannya Nah Kalau imbalannya Surat utang negara itu kan Pakai Persentase Atau interest rate Kalau suku negara Itu Imbalannya itu fix Dia modelnya adalah Bagi hasil Ya Bagi hasil Dengan nisbah Tertentu Misalnya nisbahnya 10 bagi 90 Ya Dengan 50 40 Dan lain-lain Dan nisbahnya ini Akan tetap Seperti itu Ya Jadi Ingat Tidak pakai Interest Tapi pakai Bagi hasil Terus Konsep dasarnya Apa Kalau jual-beli Kan Jual-beli biasa Tapi kalau suku negara Konsep dasarnya Harus dipisah Akatnya itu Apa Apakah Akatnya Ijarah Sewa Sewanya itu Ada dua Ya Ijarah Atau wakalah Apakah Operating list Atau capital list Kayak kita Leasing gitu ya Setelah selesai Masa waktu Leasing Ini aset Kembali Ke pemilik Sebelumnya Itu nanya Operational list Ya Atau ijarah Seto sewa Atau wakalah Jadi misalnya Setelah ini Asetnya Jadi milik-milik Kita sendiri Atau apakah Akatnya Murubah Pinjem modal Atau akatnya Mudah robah Dan lain-lain Jadi Akatnya harus jelas Di sini Akatnya apa Dan Akat di Apa Jual-beli Syariah itu Ada-beda Ada Saya lupa Ya Paham sampai situ Adik Ayo Pak Terima kasih Pak Bapak Izin bertanya Terkait Kaplet Bapak Menjelaskan Bahwa Caps itu Tidak selamanya Dan hanya Untuk periode Tertentu Yang ingin Saya tanyakan Periode Tertentunya Itu Periode Yang seperti Apa ya Pak Bebas Jadi Kalau misalnya Ada Pergerakan Harga saham Ini ya Nah Kalau kita Cap Di sini Maka Cap Ini adalah Yang warna hijau Jadi Kalau yang Dicap Itu Sumbu Y Ini Berarti Yield Sumbu X Ini adalah Time Nah Kalau Kaplet Itu Yang Dicap Itu adalah Sumbu Horizontalnya Periodenya Mengenai Berapa lama Atau Seberapa Besar Tergantung Kebijakannya Seperti apa Oke Siap Pak Terima kasih Oke Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kita beli lagi, Pak? Saya bingung. Kenapa obligasi itu kita terbitkan, terus kita beli lagi? Untuk memperbaiki portfolio. Ini kalau kalian baca, baca. Corona itu mulai bulan apa sih? Akhir Februari atau Maret? Itu Eric Thohir nyuruh 12 BMN by B ke-8 terlalu itu bulan apa? Bulan Maret itu. Ketika ada corona, harga itu naik apa turun? Harga saham itu mahal apa murah? Murah. Berarti membayback, membeli kembali pada saat corona, itu keputusan yang bagus atau keputusan yang gilek? Oh iya, perusahaan yang bagus. Yang bagus. Jadi intinya, kenapa kita buyback, itu ada banyak sebabnya. Tapi jawaban sederhananya adalah untuk memperbaiki portfolio investasi kita. Ini menarik ya, karena kalau kamu tahu zamannya Megawati itu Megawati itu di eranya dia banyak melakukan privatisasi ya. Termasuk yang paling ngeri itu adalah Indosat, kemudian kontrak gas dengan jangka waktu yang lama sekali 30 tahun. Dia sangat merugikan. Nah, makin ke sini pemerintah itu mencoba membayback, mencoba membeli kembali aset-aset strategis. Cuma, kalau untuk membayback Indosat terlalu gede ya, duitnya enggak akan kuat, pemerintah. Akhirnya yang dibeli, kalau enggak salah, fokus ke beberapa BUMN. Salah satunya adalah BRI, yang kedua adalah Bukit Asam. Bukit Asam ini sebenarnya penting karena dia cikal bakal Bukit Asam nanti di-holding sama Inalum, dan Inalum inilah yang nanti akan, yang bukan nanti, yang melakukan akuisisi terhadap Freeport. Sekarang Freeport udah punya Indonesia 100% ya, yang enggak sih, 51%, tapi Freeport udah balik ke Indonesia lah, ke sana gitu. Dan yang menguasanya ada Inalum. jadi keputusan untuk buyback, itu tidak hanya keputusan duit gitu loh, tapi nanti ada unsur politik, ada unsur nasionalismenya, dan lain-lain. Kalau kalian lihat di Jepang, ketika ekonomi buruk, ini corona nih, rata-rata orang itu beli aset atau jual aset? Jual aset. Karena orang butuh buat makan kan, asetnya dijual. Tapi kalau kalian lihat kondisi perilaku orang Jepang, ketika corona, negara kesusahan, justru negara, eh, justru masyarakat membantu pemerintah. Dengan cara apa? Membeli surat utang pemerintah sebanyak-banyaknya. Bagaimana ini agak berkebalikan ya? Kalau di negara lain kan, kalau krisis, investasinya dilepas, surat utangnya dijual. Dan itu malah memperparah kondisi perekonomian. Tapi di Jepang, karena masyarakatnya itu nasionalis, ketika pemerintah susah, butuh duit, dengan sukarela ya, rakyat Jepang itu membeli surat utang. Makanya jangan heran, kalau debt to GDP ratio-nya Jepang itu sampai 250 persen. Kita, Jokowi aja, nabrak 60 persen aja sudah mau dimaksudkan oleh DPR. Gitu. Ya kan? Sampai bikin perpul segala. Di Jepang, 250 persen masih ada mayum. Ya, jadi memang beda. Nature-nya beda. Oke. Silahkan kalau yang mau tanya lain-lain. Saya, Pak. Itu yang kaitannya sama aplikasi. Tapi ini kaitannya sama makron nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, silahkan. pemerintah itu ada kebijakan namanya PEN. Nah, PEN itu dibiayai dari obligasi dan salah satu kebijakan PEN itu adalah BLT. Dimana BLT itu kan kasihin duit ke masyarakat ya, Pak. Nah, pertanyaan saya itu JUB di masyarakat antara sesudah PEN sama sebelum PEN itu berbeda atau tidak? JUB itu apa sih? Jumlah uang yang beredar. Oh ya, harusnya beda dong. Harusnya beda. Kalau, ini hati-hati, ini agak tricky ya. Karena obligasi yang diterbitkan pada saat PEN itu kan dijualnya ke Bank Indonesia. beda ya. Gini deh, kita kondisi normal dulu ya. Kalau pemerintah diterbitin obligasi, maka si masyarakat membayar, mengeluarkan uang. Artinya uang beredar akan turun. Itu yang kita sebut sebagai operasi pasar terbuka. Jadi ingat ya, ketika pemerintah atau Bank Indonesia menjual obligasinya, tujuannya salah satunya mengurangi uang beredar. Kalau rupiah sedikit, rupiah akan menguat. Itu dalam kondisi normal. Nah ini khusus untuk PEN, sebagian besar sumber pedanya itu diambil dari penjualan obligasi ke Bank Indonesia. Jadi, pemerintah itu kayak Bu Simulia itu bilang, Pak Peri, tolong beli obligasi saya di red sekian. Ini semacam kong kali kong. Ada gak uang yang keluar dari Bank Indonesia? Secara sederhana gak ada, itu cuma bentuk komitmen saja. Seperti itu. Jadi, kalau kamu tanya, apakah mempengaruhi uang beredar, basically yes. Seperti itu. Tapi, dalam context PEN, ketika sebagian besar itu dibeli oleh Bank Indonesia, seperti yang satu, apakah Bank Indonesia memberikan sejumlah uang ke kepentingan keuangan? Atau just printing the money? Kalau printing the money, pasti inflasi akan naik. Dimana ini kontradiktif dengan tujuan awalnya, yaitu mengurangi jumlah uang beredar. Seperti itu. sampai situ, Pak Amli. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Mau bertanya, Pak? Ya. Untuk prosedur bone striping itu bagaimana ya, Pak? Ada di buku, baca aja. Sudah dijelasin. bone striping atau bone striping? Yang dijelaskan di video itu, Pak. Beda ya, beda. Itu beda cerita. Jadi ada strip atau yang bawah namanya. yang kamu tanya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kalau yang dijelaskan di video Bapak itu yang mana ya, Pak? Dua-duanya tak jelasin. Makanya, kamu nanya yang mana nih? Kalau yang strip gimana, Pak? Ini nanya, tapi kayak ini. yang saya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Saya jelasin yang bawah aja ya, buat saya pinggang. Jadi gini, bab 11 ini mengasumsikan ya, mengasumsikan bahwa probability-nya itu random. Kenapa perlu probability? Karena probability-nya akan digunakan untuk menghitung value. karena expected return dari E kan adalah P1X1, P2X2, P3X3. Jadi pertanyaan selanjutnya bagaimana kita menghitung probability? Itu kan susah dijawab. Kalau kalian tanya misalnya ada dari mana angka 0,3 ini? Ini kan angka ujuk-ujuk. Nah, ini angkanya nggak ujuk-ujuk. Angka ini adalah kalau dalam konteks pelemparan dadu, kita melempar dadu. Beneran, kita melakukan eksperimen melempar dadu. Sekali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Jadi kita cek ini dadu yang up berapa, dadu yang turun berapa. Cuma, kita tidak mungkin melempar dadu untuk setiap saham. Karena itu banyak sekali dan wasting time. Oleh karena itu, kita melempar dadu melempar harga saham, melempar prediksi harga saham, menggunakan bantuan software, komputer. Itulah yang dikatakan bootstrapping. Tekniknya banyak. Tapi intinya bootstrapping itu adalah melempar dadu dengan bantuan komputer untuk menghitung probability. Bisa pakai Excel, bisa pakai Oracle, kalau saya pakainya Oracle. seperti itu. Ketika kamu melempar dadu sama Dewa Judi melempar dadu, kira-kira outputnya sama beda, pasti beda jauh dong. Kalau kita melempar dadu pasti acak. Tapi kalau Dewa Judi Stephen Chow gitu, dia bisa melempar dadu yang sangat precise. Makanya ketika kita melempar dadu dengan bantuan komputer, kita akan set beberapa parameter. Ini parameternya David atau Dewa Judi. Parameternya apa? Basically, secara sederhana parameter adalah mean dan varian. Seperti kurva distribusi normal N dalam kurung 0,1. Yaitu mean-nya rata-ratanya 0, variannya 1. Itu kita sebut parameter. Jadi ketika kita melakukan melempar dadu dengan bantuan komputer, kita harus set mean-nya berapa, varian-nya berapa, dan itu semua based on assumption. Paham saya situ, dek? iya, Pak. Oke. Silahkan yang lain, yang mau tanya. Lincet ada pertanyaan. dari Jonas. Jumlongenus. Sorry, sorry, sorry. Tanda. Sweep. Boleh. Bisa saja. Boleh saja. Memungkinkan. Asal harganya cocok ya. pertanyaan yang lain, silahkan. Pak, mau gue tanya, Pak. Ya, silahkan. Kan, swipe kan kita ngubah fit jadi voting, Pak. Itu kan, Pak, kita zero, apa, value-nya zero, kan, Pak. Itu tujuan investor buat swipe itu apa ya, Pak? Memperbaiki portfolio. Di awal kuliah udah saya bilang, kan, memperbaiki portfolio. Portfolio siapa, Pak, memperbaiki? Udah saya jelasin tadi di awal pertemuan. Yang cewek, silahkan bertanya. yang bertanya, Pak. Yang tentang TEP itu kan fungsinya untuk menjaga fairness antar pelaku usaha, kan, Pak? Tentang apa? Tentang apa? TEP sangat rapat. Suaramu berputus? Slide 24. Oke, bentar. Oke, terus? Nah, yang TEP itu kan untuk menjaga fairness antar pelaku usaha, kan, Pak? Kata siapa? Nah, sedangkan... Kata siapa? Di video, gitu, Pak. Berarti videonya salah. Atau tinggalmu yang salah dengar. Oke, silahkan diteruskan. Nah, kalau TEP itu tidak selamanya digunakan, berarti fairness-nya tidak selalu ada, Pak. Salah, ya. Jadi, sebenarnya ketika... Jadi, gini, loh. Azan, ya. Bentar. Kita dengarin azan. Bentar, ya. Semenit, dua menit. Saya lanjut bentar, ya. Semenit. Terima kasih. 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 B. Terima kasih. 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 Terima kasih.